Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujastuti 2014 menjadi tahun bersejarah bagi Susi Pujastuti. Ia terpilih bergabung dalam jajaran pembantu presiden sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi menjadi salah satu Menteri non-partai yang tergabung dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Meski terlihat nyentrik dan berbeda dengan Menteri-Menteri lain, bukan tanpa alasan Presiden Joko Widodo memilih Susi Pujastuti sebagai pembantunya di pemerintahan. Dengan berbagai pengalaman di bidang maritim, Susi Pujastuti dipandang mampu mengembang tugas sebagai pengawal kedaulatan kelautan dan sumber daya perikanan di perairan Nusantara. Susi membuktikan kemampuannya. Berdasarkan data kkp.go.id, Susi telah mendapatkan sedikitnya 23 penghargaan selama menjadi Menteri. Kecakapan Susi di bidang kelautan dan perikanan tidak didapat begitu saja. Dalam biografi Susi Pujastuti, masa kecil Susi di kawasan Pantai Pangandaran Jawa Barat meningkatkan kemampuannya sebagai pengusaha di bidang perikanan. Ia pun rela meninggalkan bangku SMA demi mengembangkan usahanya tersebut. Bisnisnya pun terus berkembang. Hingga tahun 1996, Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan bernama PT. Asi Pujastuti Marine Products. Bisnis pengolahan ikannya meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika. Jarak pengiriman yang sangat jauh dan memerlukan sarana transportasi udara inilah yang membuat Susi mendirikan maskapai penerbangan untuk mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar. Susi mengaku menjadi Menteri dan tinggal di Jakarta tidak serta-merta membuat kebiasaan lamanya berubah. Ia tetap mencintai tanah kelahirannya di Pangandaran. Alhasil, setiap bulan dan melibur nasional, Susi memprioritaskan untuk pulang ke kampung halaman. Di Pangandaran, Susi merasa menemukan hidupnya. Selain mengurus rumah yang juga menjadi kantornya, Susi selalu menyempatkan diri menikmati keindahan laut Pangandaran dengan berenang dan tentu saja bermain paddleboard yang menjadi hobinya. Ya, halo hari ini Insight berada di Pangandaran, Jawa Barat. Kita akan berkunjung ke kediaman Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Nah, biasanya kita kenal seorang Menteri Susi itu sebagai seorang yang unik, sebagai seorang yang agak nyentrik, kadang-kadang kontroversial. Dan terakhir ini, kalau tidak salah, survei lembaga YouGov menunjukkan bahwa Susi Pujiastuti merupakan salah satu tokoh terpopuler di Indonesia. Nah, untuk lebih mengetahui apa sih sebenarnya kegiatan seorang Menteri Kelautan dan Perikanan saat dia tidak berada di Jakarta atau di kantor, mungkin kita perlu tanyakan kepada beliau. Yuk, kita ketemu. Nah, ini orangnya sudah menunggu. Halo. Susi Pujiastuti. Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. Nah, terima kasih telah menerima saya dan tim berada di kediaman, kediaman seorang Menteri atau kediaman seorang Susi? Seorang Susi. Susi Pujiastuti. Kalau kediaman seorang Menteri di Jakarta, Desi Tempohari sudah ke sana. Nah, ini untuk pertama kalinya. Pertama kalinya mengundang media untuk bertamu ke tempat? Dulu awal pernah, tapi setelah tiga tahun ini baru sekali. Nah, biasanya kalau kita ketemu Susi Pujiastuti selalu di kantornya atau di Widya Chandra, di tengah kesibukannya, tapi lagi santai di sini. Tapi ngomong-ngomong, ini sebenarnya tempat weekend dan ini tempat kelahiran Susi Pujiastuti ya. Asalnya asli dari Pangandaran. Kalau mbah-mbah-mbah buyut dari Jawa Tengah, kita orang Jawa. Cuma ya karena di Jawa Barat, sini kan perbatasan Jateng-Jabar. Banyak orang Sunda, saya hari-hari yang ngomong bahasa Sunda sama bahasa Jawa, sama karyawan. Bahasa Indonesia jarang ngobrol di sini. Jadi ini rumah ya sebenarnya? Ya, rumah. Ada tapi tempat kerja. Memang dari dulu saya work from home, jadi di depan sana tempat dulu perikanan, waktu masih kerja perikanan, tapi sudah 17 tahun berhenti, kemudian 18 tahun berhenti, lalu ada penerbangan, ada training center. Susi Air yang saya lihat tadi. Jadi kompaun ini persisnya, ini sudah berapa lama tinggal di sini, berapa besar dan apa-apa saja yang ada di sini. Karena kita lihat ini begitu asri, begitu hijau, banyak katanya ada rusa juga di sini. Lahir di sini, tinggal di sini. Jadi sejak lahir, umur saya 53 tahun, tapi 3 tahun terakhir banyak di Jakarta. Dan besarnya berapa? Besar kompaun ini mungkin 6,5 sampai 7 hektare. Itu berapa kali dalam sebulan ke sini, Ibu Susi? Kalau lagi santai, tiap minggu. Kalau tidak, ya sebulan sekali. Kadang waktu itu pernah sibuk terus ke sana kemari, dua bulan baru pulang. Maunya setiap minggu. Setiap minggu. Nah dia kalau ke sini katanya tinggal naik Susi Air ya. Berapa dari Jakarta hanya satu jam ya. Satu jam saja. Kalau naik mobil seperti Desi tadi malam, 12 jam. 12 jam. Salah sendiri. Tapi Bu Susi, ini biasanya kalau pulang ke rumah, apalagi dengan suasana yang begitu asri, banyak kolan, ini kolannya isinya ikan semua ya? Macam-macam, ini kan airnya payau. Kalau dipeliarain ikan emas, mati dia. Karena ada sungai ini, sungai ini ke laut, ke pelabuhan sana. Jadi ya, kita peliarain ini ada nila, belanak, yang memang asli juga habitat di sini. Lalu kemudian ada ikan lele sebelah sana. Ada bebek, ada sa, ada kambing, ada juga macam ayam. Nah, biasanya kalau pulang, itu untuk mendapatkan suasana apa saja. Karena kalau kita jalan ke depan, ini adalah pantai pengandaran ya. Itu setengah kilo. Setengah kilo di situ. Sana kalau satu minggu penuh sama orang. Saya biasa kalau ke sana ya, ke laut saja. Laut, pinggir, langsung ke tengah, berenang di tengah, padeling, udah. Tiga jam, empat jam, satu jam, pagi ini cuma satu jam, karena jam setengah delapan ada acara. Jadi pulang, nanti sore kalau tidak terlalu jelek angin, berangkat lagi. Tapi suasana apa yang dicari? Apa yang didapatkannya? Suasana home, sweet home, paying home. Lihat kebun, kadang-kadang tebang-tebang, perintah. Potong sana, potong sini. Makanan rumah, ikan asin, tempe, tahu, pecel. Kadang-kadang kangen di Jakarta, tidak ada, susah. Harus bawa dari sini. Kalau di Jakarta kayaknya lebih mumet ya? Iya, sudah sempat juga pikir makan apa enak. Kalau di sini kan tidur enak, nyamuk tidak ada. Udara segar, langitnya biru. Jakarta langitnya abu-abu terus. Oke, jadi ini home ya? Tapi kalau misalnya Presiden Jokowi, ayo. Bu Susi, segera balik ada ratas di Jakarta ini sering atau pernah terjadi? Biasanya tawar dulu, kalau boleh nggak saya absen. Kalau tidak boleh, ya kepaksa pulang. Biasanya pulang kalau libur saja. Kalau tidak libur, tidak pulang. Ya, dan jadi selain ke pantai, dan ini rutin ya. Pasti kalau pulang ke pengandaran itu dua kali sehari ya? Ke laut. Ke laut. Pagi sama sore. Dan paddling gitu. Paddling, berenang, sarapan. Pokoknya jauh dari orang. Iya, itu enikmat sekali. Tapi boleh kita lihat-lihat? Ayo, ayo, ayo. Oke. Nah, kita ini di ruangan mana? Ini saya lihat, ini luar biasa besar sekali ya. Ini ruangan tamu. Tapi dulu restoran. Oh, dulu ini restoran? Iya, sekarang juga katanya masih... Restoran untuk orang umum. Ya, kalau lu baca Lonely Planet, dulu ada Hilman Fish Farm Restoran. Oh, oke. Ini nama tempat ini. Ada blues music di sini, band. Live band. Terus kenapa? Ya. Capek, lihat orang tiap hari capek. Tutup. Tanaman, ada bijaya kusuma, anggrek, dari combrang, dari banyak juga bunga-bunga yang dipakai untuk obat sakit mata. Saya lupa namanya. Ada buah, ada manggis, lobi-lobi, mangga. Ada kedondong sebelah sana, petai, banyak petai. Saya sering bawa petai untuk teman-teman di Jakarta. Jadi ini biasanya hasilnya dari tanaman ini, apa dimakan sendiri, atau bahkan di bawah ke Jakarta? Kalau petai saya tidak terlalu doyan, jadi biasanya saya kasih kawan-kawan di Jakarta. Kalau telur, saya memang tidak makan telur dari peternakan, jadi makan dari telur ayam kampung. Kita punya banyak, biawak juga banyak di sini. Lalu kemudian telur bebek, telur asin juga bikin sendiri. Jadi saya mah bikin sendiri. Nah, yang jelas dulu ketika memulai karirnya, itu di Pangandaran ya, kalau tidak salah sebagai pengepul ikan. Nah, ini tahun 80-an. Dari zaman ketika tahun 80-an itu sampai sekarang ini, bagaimana, sejauh mana daerah ini sudah berubah, Bu Susi khususnya? 5 tahun, 3 tahun ini, seperti siang dan malam, situ yang biasanya kumuh, ada tempat sampah, sekarang jadi taman, kemudian di sana yang kaki lima banyak di pinggir pantai, sekarang sudah bersih. Ya, saya lihat sudah jauh lebih berkembang, lebih modern. Sejak lima tahun lalu jadi kabupaten baru, memang kita sudah mulai bebenah, Pangandaran. Tapi dari segi yang perikanan itu industri-nya, ketika waktu Bu Susi mulai itu seperti apa? Kalau perikanan, kita berhenti tahun 2000-an, memang tidak cuma kita saja, semua pabrik-pabrik tutup karena ikan berkurang. Karena ilegal fishing mulai gila-gilaan tahun 2001, karena mulai tahun 2001 pemerintah, Kementerian Kelautan itu memberikan izin kapal asing nangkep di Indonesia. Mulai saat itulah pencurian itu seperti dilegalisir, jadi mereka beli izin satu kapalnya, ada 15, ada 20. Dan ini terbuka ke samudera India kan, ya? Ya, ya, jadi kalau mereka kan, tapi karena mereka transshipment, kita jadi nggak bisa lihat kan. Tahu-tahu ikan nggak ada, kita pikir kita yang salah, tapi sebetulnya bukan. Karena adanya illegal fishing itu. Adanya kapal-kapal besar yang melakukan penangkapan dengan cara-cara masif, teknologi tinggi, jadi habis semua. Iya, dan kita ketahui ya sejak Bu Susi jadi Menteri, membuat kebijakan untuk menggelamkan kapal-kapal asing yang tidak ada izin itu. Tapi ngomong-ngomong ini tahun 80-an ya, ketika Bu Susi memulai bisnis perikanan itu sendiri. Itu seperti sejauh mana perbedaan dari segi jumlah ikan? Jauh sekali, waktu tahun, sampai tahun 98 itu satu hari, ikan udang masih 10-20 ton. Mulai tahun 2000, tinggal setengah ton, tiga kintal. Tahun 2001 tidak ada, 100 kilo saja sudah banyak sekali. Dan itu dampaknya sangat buruk ya, negatif bagi... Ya, masyarakat pendapatannya turun, tapi di sini kan ada pariwisata, tidak terlalu terasa. Tapi dulu orang sini kaya sekali, karena satu hari bisa dapat 10 juta, 15 juta, kan. Nah, rata-rata sekarang dengan adanya kebijakan baru untuk istilahnya, ya tidak bolehlah melarang illegal fishing ini. Ada perubahan yang terasa? Dua tahun terakhir kelihatan, ada ikan teri kembali, ada rajungan lagi, ada ikan kakap 1-2, ada udang mulai lumayan. Walaupun belum sebanyak dulu, mungkin seper-20-nya. Tapi sudah mulai ada dibanding tiga tahun yang lalu. Nah, Bu Susi kalau di sini pasti makan enak ya? Segar ya pasti. Enak kan relevan, ada orang yang suka bumbu begini-begini. Kalau di sini, kita masak biasanya bumbunya minimal. Karena udangnya, ikannya sudah segar, ayamnya juga ayam segar. Potong, minta potong hari ini, sejam yang lalu potong langsung dibakar. Semua segar. Nah, kedengerannya Bu Susi ini sangat hati-hati apa yang dimakan ya. Ayam itu juga katanya harus ayam kampung, sayur, segar. Ya, karena terbiasa saja. Kalau ayam lehor, kadang-kadang seperti bau amis. Kita bilangnya ayam lehor, ayam ternak. Ayam broiler. Ya, very fatty. Terus apa, baunya, bau amis. Tidak seperti ayam kampung. Nah, ikan pasti banyak. Ikan banyak. Ikan favoritnya apa? Saya senang ikan kecil-kecil, ikan teri, ikan seperti lemuru, ikan layang, dipindang. Ikan kakap, saya suka kepalanya saja. Kalau kerapu juga suka kepalanya saja, disesua biasanya. Nah, kita ini di ruangan mana? Ini saya lihat ini luar biasa besar sekali ya. Ini ruangan kamu. Tapi dulu restoran. Oh, dulu ini restoran. Sekarang juga katanya masih suka. Restoran untuk orang. Kalau kamu baca Lonely Planet, dulu ada Hilman Fish Farm Restoran. Oh, oke. Ini nama tempat ini. Ada blues music di sini, band, live band. Terus kenapa? Ya, capek. Lihat orang tiap hari capek. Tutup sekali. Tadak kan lumayan kan ini. Ini pengandaran. It was good business. Tapi saya waktu itu tahun 98 juga kan ada krisis. Oh, iya. Tamu-tamu kita biasanya orang-orang luar. Orang-orang asing. Orang-orang bule yang tinggal di Bandung, di Jakarta. Orang-orang asing ekspat-ekspat itu. Nah, setelah 98 agak berkurang. Ya, kita sementara tutup dulu. Tapi banyak juga yang tolong kalau ke sini. Buka tahun 2000-an ke sini. Balik ya akhirnya kalau ada yang pesan kita masakin gitu aja. Nanti saya pesan ya, boleh ya. Boleh. Yuk kita lihat ini. Jadi dulu merupakan restoran. Jadi bus-bus itu sebenarnya dari dulu itu entrepreneur ya. Ikan, restoran. Dan kemudian tadi kita masuk di situ ada kantor Susi Air. Terutup saja dikenal dengan penerbangannya itu sendiri. Saya itu sebetulnya karena kepingin membangun. Kan kalau saking sibuknya kerja, Nggak sempat keluar. So, how do I get to know people? How I have contact with people? Restoran is a good place to do. Jadi ada small bar di sini, live music, Kan tamu-tamu pada dateng. Paling tidak, saya tidak kuper gara-gara bekerja tiap hari di pabrik, di kantor. Kan ngurusin kerjaan Susi Air dulu. Biasanya kita jalan-jalan ke luar daerah. Karena banyak base-nya di luar daerah. So, Susi Air base-nya tidak di sini. Susi Air yang asli dulunya. Jadi malah-malah di Medan. Pertama kali layarnya justru di Medan. Ya. Itu jadi. Nanti kita juga perlu lihat. It's like home base. So, sometimes you live. Saya waktu itu hidup di Medan mungkin ada tiga tahun. Awal Susi Air 2004 sampai 2007. Tapi 2006 ada tsunami di sini. Ya, nah ini saya ingat waktu itu. Jaman tsunami yang aktif membawa bantuan dan lain sebagainya. Untuk transportasi dan komunikasi itu Susi Air ya? Di Aceh saya awalnya. Di sini justru saya tidak tahu. Saya waktu itu di Medan. Pak Hatta telepon saya. Pak Hatta Rajasa. Saya pulang malam itu. Nah, tapi semua sudah hancur. Di sini salah satu tempat yang tidak. Jadi pabriknya tempat pengungsian. Dan pengungsi ya makan enak di Pangandaran. Makannya udang sama ikan dari kolstorit yang sisa-sisa tahun 2004 terakhir ekspor. Ya, masih ada. Kita makan semua filet ikan apa semua. Jadi di Masjid Agung sana kita masakan. Satu hari 600 kilo beras. Mayat yang belum diidentifikasi juga kita taruh di kolstorit, di kontainer kita. Nah, saat itu berapa jumlah pesawatnya dan berapa jumlah pilotnya ketika ada? 2006 itu mungkin 6 atau 7. Sekarang ada berapa? Sekarang 50. 50 dan ini rutenya seluruh Indonesia? Jadi kota-kota terpencil saja. Mereka base di sana tidak kemari. Jadi tidak pernah pulang. Yang sudah di Papua dari tahun 2006, pesawat itu tidak pernah pulang kemari. Di sana terus. Dan di depan tadi saya lihat ini ada kantor, ada simulatornya nanti kita harus ke sana ya. Biasanya pilot-pilot di training di situ. Satu bulan. Jadi jumlah pilotnya sekarang, dan rata-rata saya lihat pilotnya juga banyak dari luar negeri ya. Kenapa itu? Pilot Indonesia lebih tertarik ke Airline Besar dan Garuda sama Lion Air, Sriwijaya masih membutuhkan pilot-pilot ke Indonesia. Masih kurang mereka. Jadi kita kerjanya di tempat terpencil, biasanya orang-orang yang cari jam terbang saja terbang di kita. Jadi bukan karena kita lebih suka orang asing, bukan. Tapi memang karena biasanya pilot Indonesia lulus langsung diterima di Garuda di mana. Yang kedua, ya sekarang sudah turun banyak pilot kita karena kesulitan ini segala macem. Lalu di luar negeri juga membutuhkan banyak pilot. Pilot yang kita banyak berkurang. Tinggal mungkin 50% daripada 3 tahun yang lalu. Tapi nanti kita mengenai masalah SUSI-R ini karena perlu dilihat ini simulatornya. Kita jadi bisa belajar. Sehingga saya sama orang SUSI-R. Saya sudah tidak tahu. Tapi kan masih bisa ini, masih bisa membawa ini dong. Saya jawabannya sama macam. Bagaimana suasana di mana hampir 4 tahun terakhir ini seorang SUSI Fujiyastuti dengan keunikannya, independent spiritnya masuk ke dunia pemerintahan dan berbagai macam drama politik dan lain sebagainya. Politik sebetulnya tidak mau ikut campur, saya tidak mau tahu juga tidak mau terlalu, saya terlalu pikir. Karena politik berubah-ubah dan you never know what. Kita berada di kediaman SUSI Fujiyastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Rumahnya yang begitu asri di Pangandaran. Dan enak sekali ya udaranya di sini ya. Angin sepoy-sepoy. Jadi dibanding dengan Jakarta yang penuh dengan hirup pikuk, kemacetan. Kemacetan sama dust, dust, dust. Debu, debu, debu. Debu, debu, debu. Stress, stress, stress. Stress, stress, stress. Tapi Bu Susi, asal dari sini keluarga masih ada di sini? Bapak ibu sudah tidak ada, tinggal adik-adik dua masih di sini. Adik tiga tapi yang satu meninggal. Lalu saya anak-anak tinggal cucu yang di Jakarta ikut saya sama menantu. Sama cucu yang kecil-kecil masih bayi-bayi tiga. Lalu ada anak yang paling besar di Paris. Lalu yang nomor dua di Boston. Tapi sering mengajak keluarga ke Pangandaran. Oh, kalau mereka datang pasti sebab bilang. Semuanya ikut paddle boarding juga ya. Iya, semua hobi laut. Jadi cukup dekat ya, Bu Susi dengan keluarga. Setelah menjadi menteri ini, masih adakah waktu yang diluangkan untuk bersantai-santai? Atau mereka komplain, aduh sekarang Susi terlalu sibuk buat kita. Dia jadi orang penting. Anak-anak atau saudara-saudara. Dari dulu juga saya bukan dalam kuantitas time, tapi saya pikir saya mencoba meluangkan dalam kualitas time. So, not much, tapi sangat berkualitas waktu yang saya pakai dengan kawan dekat, dengan keluarga. So, sibuk dulu walaupun tidak jadi menteri, saya juga sibuk kerja, tidak pernah diam. Ngurus Susi Air, lalu ngurus banyak. Saya peduli lingkungan, peduli dengan tatanan masyarakat civil society, yang madani, yang baik. Ya, kadang-kadang ada ikut-ikut kawan, walaupun tidak menjadi anggota, tapi saya ikut dalam sharing concern, kepedulian. Nah, ini masih bisa dilakukan walaupun dengan kesibukan sebagai seorang pembantu presiden. Ya, saat ini memang ada beberapa hal yang seperti dengan kawan-kawan sudah sangat berkurang sekali. Sama anak-anak, ya karena mereka sekarang di luar, saya juga tidak bisa sering libur ke luar negeri. Jadi, ya kadang-kadang mereka yang saya panggil pulang hanya untuk dua hari, satu hari. Yang penting paling tidak dua bulan sekali ketemu. Tapi, jadinya paling komplain terbesar atau keluhan sejak mamanya menjadi seorang menteri itu apa? Apakah mereka senang gitu bahwa... Mereka tidak senang kalau kita keluar, karena banyak orang yang ganggu saya, yang minta foto, yang nyapa, yang ngapa. Jadi, cucu saya waktu awal bilang, uti the people like zombie, katanya. Tapi, ya konsekuensi public figure dikenal. Tapi, memang kadang-kadang antusias dari masyarakat bikin kita sedikit sulit. Anak-anak mungkin kadang-kadang sedikit feeling disturbed, itu saja. Tapi, Bu Susi sendiri merasa terganggu juga enggak? Karena mungkin dibandingkan dengan menteri-menteri lain, permintaan untuk foto bersama itu paling banyak ditujukan. Kadang melelahkan, ya. Sedikit annoying. That's about a nothing popular. Tapi, kesehatan jaga terus, Bu Susi. Ya, sedikit terlalu gemuk. Saya harus diet, harus turun. Dulu waktu masuk cuma 50, 48, 50. Sekarang sudah 65 kg. Kenapa ini? Karena stres, tapi kebanyakan makan, kurang olahraga. Kurang bergerak. Makan yang manis-manis banyak. Saya dulu tidak pernah makan manis. Sekarang banyak undangan-undangan. Banyak rapat-rapat. Ya, udah. Makan-makan-makan. Tapi, bagaimana Bu Susi sebagai, ya mungkin kalau di foto paling sering lah, Istilahnya orang yang minta foto dengan Menteri Susi, sementara mungkin enggak terlalu banyak dengan menteri-menteri lain. Gimana suasana di mana 4, hampir 4 tahun terakhir ini, seorang Susi Uji Astuti dengan keunikannya, independent spiritnya masuk ke dunia pemerintahan dan berbagai macam drama politik dan lain sebagainya. Politik sebetulnya tidak mau ikut campur. Saya tidak mau tahu juga, tidak mau terlalu, saya terlalu pikir. Karena politik berubah-ubah dan you never know what. Tapi kan mau tidak mau harus ya, mau terlibat karena di pusat kekuasaan. Saya sampai hari ini kan mengurusi sektor real, kelautan dan perikanan, itu saja. Walaupun itu pun masih oleh beberapa politisi diseret-seret ke ranah politik. Tapi saya mencoba untuk tidak terbawa. Dan saya senang Pak Jokowi melihat sisi ini, bahwa saya tidak ada politik-politikan dalam hal melaksanakan pekerjaan saya. Ya itu senang kalau penilaian Bapak Residen seperti itu. Dan saya memang ingin bekerja seperti itu, karena saya tidak bergerak di bidang yang ada kepolitikannya hanya sekedar perikanan. Ya politiknya politik ke perikanan, kelautan, itu saja. Bagaimana membuat ikan banyak, laut tidak dijarah kapal-kapal dari luar negeri, berdaulat. Lalu sustainable lestari, yang ketiga tentunya dari dua itu kita jaga, kesejahteraan masyarakat. Perikanan, pengusaha, nelayan, semua bisa mendapatkan kesejahteraannya. Itu saja kalau lain tentang popularitas ya, tadi saya bilang, kadang-kadang saya tidak melihat benefit. Yang apa ya, mungkin dalam satu sisi, saya mudah untuk mesosialisasikan, menyampaikan informasi lebih mudah karena saya dikenal. Tapi di satu sisi, privacy is very disturbed. Ya, tidak ada lagi privacy. Kadang-kadang di Jakarta, di kota besar, saya seperti terkurung dalam penjara. Salah, orang tahu sini, orang tahu. Ya, memang itu konsekuensi dari seorang yang muda. Ya, kadang-kadang saya pikir enak menteri lain, tidak ada yang jauh. Tapi ini karena, ya, istilahnya kan mau tidak mau juga harus berkolaborasi dengan pembantu-bantu presiden yang lain, menteri-menteri yang lain. Ini kadang-kadang apa? Apakah menimbulkan? Ya, mungkin susi terlalu mengambil banyak perhatian atau pernah tidak ada tantangan. Saya sih tidak berpikir seperti itu. Cuma kadang-kadang sedikit annoying kalau misalnya masyarakat tidak share enthusiasm mereka merata. Kadang-kadang I feel a bit not comfortable. Tapi saya pikir ya masyarakat juga mesti tahu bahwa kementerian lain juga punya program yang baik. Dan mereka juga bekerja baik. Jadi kadang-kadang sebetulnya enak tidak enak. Being popular, being... Kalau boleh sih malah saya sepi-sepi saja. Ya, yang penting job is done. Saya tidak ambil pekerjaan ini on the goal to be popular. Karena popularitas juga sebagai menteri doesn't make you... Yang penting efektif kan? Ya, ya. Yang penting targetnya sesuai. Kalau bintang film populer, tarifnya tambah mahal. Tapi biasanya kan kolaborasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Oh, it's easier in one way. Media is keen to promote your thing. As well sometimes they also dumb critics and complain. Also easier goes to me because it's open. It's display, kan? But that's I think a part of transparansi you cannot avoid. Tidak bisa kita juga mengelak. Dan memang saya tarik KKP untuk lebih transparan, lebih open. Dan saya juga pakai Twitter untuk komunikasi dengan masyarakat. Kadang mungkin tiga hari off, dua hari, because of time not there. Tapi selama saya bisa jawab with small emoticon or anything, saya mencoba respon masyarakat. Dan meretweet apa yang memang baik dan perlu diketahui oleh masyarakat. I think was good media sosial ada membantu juga beberapa pekerjaan kita tuh cepat tersampaikan, cepat terselesaikan, dan terinformasikan kepada masyarakat. Dan hasilnya juga memang harus nyata ya. Tapi kan ada, ya mungkin dikritik ini negara-negara yang kapalnya tenggelamkan mungkin protes. Atau mungkin sayang bahwa jangan di tenggelamkan kapalnya ini kan bisa digunakan kembali atau diambil alih oleh nelayan Indonesia itu ada. Ada sih, kalau dalam hal penenggelaman kapal. Indonesia makin serius dalam memerangi pencurian ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti memiliki kebijakan tegas terhadap pelaku yang melakukan pencurian ikan, yakni penenggelaman kapal. Menurut data Dijen Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan, selama 2014 hingga 2017, sudah 363 kapal asing yang ditenggelamkan. Susi Pujastuti pun mengingatkan, misi Indonesia yang bergantung pada wilayah maritim akan sulit terjadi jika penangkapan ikan secara ilegal masih terus berlanjut. Sejalan dengan itu, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO menetapkan 5 Juni sebagai Hari Internasional Melawan IUU Fishing atau Aksi Penangkapan Ikan Secara Ilegal tidak dilaporkan dan tidak teratur. Ini adalah titik puncak baru dari FAO dalam memerangi IUU Fishing. Sejak DOC Fishingroad, pada tahun 1995 sejak tahun 1995, FAO menarik yang deus berkaitan memperkuatkan jika penangkapan dalam jika penangkapan yang menghilangkan dalam halaman. Ini menyebabkan ke arah jika di dalam keuntung keuntungan diperanakan secara ilegal. Dalam penetapan di markas besar FAO itu, Susi Pujastuti menjadi pembicara utama. Kehormatan ini didapatkan karena Indonesia memelopori gerakan melawan IUU Fishing. Menteri Susi mebeberkan bagaimana IUU Fishing bisa mengancam Indonesia dan dunia secara luas. Terlalu banyak yang dilakukan untuk revitalisasi pembicaraan, pembicaraan, dan juga perusahaan. Kita telah beruntung dengan konstitusi kita yang dapat mengembangkan kemampuan IUU Fishing. Di mana kita mempercayai untuk mengembangkan kemampuan yang mengembangkan kemampuan IUU Fishing di luas. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi pengelolaan sumber daya perikanan laut yang lebih bertanggung jawab. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Nah, hampir 4 tahun dan memang dari awal mungkin ada kebijakan yang dianggap cukup kontroversial menenggelamkan kapal-kapal asing. Nah, ini sampai saat ini gira-gira memang hasilnya sudah terasa, sudah cukup efektif. Apakah akan sustainable ke depan langkah-langkah itu? Atau mungkin ada masukan atau kritikan bahkan dari rekan-rekan sendiri gitu dengan kebijakan yang diterapkan oleh Susi? Sebetulnya kontroversi atau tidak itu tergantung sudut mana IUU memandang. Penenggelaman kapal itu dibolehkan dalam undang-undang perikanan kita. Yang kedua, pada saat situasi dari kacamata what happened di Indonesia, negara berdaulat yang sudah diakui PBB, kemerdekaannya juga diakui internasional, bahwa dua dekade terakhir ribuan, lebih dari 7 ribu kapal asing itu bebas melenggang, nangkep ikan, ngambil ikan, mentransipkan apa yang mereka tangkap, juga memperbudak orang, dan lain sebagainya di laut kita, itu adalah situasi yang saya pikir is out of logic, is out of ordinary, dan is bizarre. Dan untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, kenyataan bahwa kapal-kapal asing itu bisa bergerak begitu bebas, itu kan pasti ada sindikasi kerja dengan oknum-oknum, aparat, dari kementerian, dari penegak hukum, juga dari politisi, dari pengusaha. It must be collaboration. Kalau tidak, tidak mungkin mereka berani. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, ya kebetulan ada undang-undang di situ dicantumkan boleh, dan itu paling efektif karena Pak Jokowi bisa mengambil ownership bahwa this is government consensus untuk menerapkan undang-undang ini. Ini membantu oknum, aparat, dan lain sebagainya, semua komponen yang terkait dengan backing-backing illegal phishing tadi, terselamatkan supaya mereka tidak merasa bagaimana, ini juga bukan kesalahan mereka sendiri, ini juga kesalahan seluruh struktural bangsa bahwa itu terjadi, elit bangsa kita membiarkan itu terjadi. Jadi, ya yang paling bijak, ya kita ambil ownership-nya. Jadi, saya dikenal dengan orang kejam menenggelamkan kapal, mungkin Pak Jokowi berani memerintahkan mengangkat menteri tidak lulus SMP, misalnya. This is the ownership of the consensus ini, dan dengan begini, aparat dan penegak hukum dan juga officer kita jadi berani, kan? Karena mereka tidak harus lagi, tidak harus lagi ragu, kalau misalnya mereka tidak di backing begini, kan? Loh, kamu kan dulu bantu kita, kenapa sekarang tangkep saya, kan misalnya. Jadi, ya kelihatannya, ya memang... Very effective, dan efektif dalam... Tapi kan ada, ya mungkin dikritik ini negara-negara yang kapalnya tenggelamkan mungkin protes, atau mungkin sayang bahwa jangan di tenggelamkan kapalnya ini, kan bisa digunakan kembali atau diambil alih oleh nelayan Indonesia, itu ada... Desi, kalau dalam hal penenggelaman kapal, negara-negara kritik, tidak. Karena kan sebelum saya melakukan pelaksanaan eksekusi, saya panggil Dubes-Dubes dulu. Saya panggil Dubes, ini begini, ekscelensi, enam Dubes saya panggil, saya ajak makan siang, meminta izin, memberitahukan bahwa kita akan mengeksekusi ini, ini, karena persoalan ini, ini, dan ambasador Anda semua tahu, saya bilang bahwa saya is the most uneducated minister with the biggest portfolio. Because two-third of the country itu water, ocean. Jadi mereka setuju, ya sudah, tidak ada masalah, dan mereka tahu mereka ini mencuri. Kan itu bukan negaranya, itu mafia-mafia juga dari negara-negara mereka. Tapi terus terang, challenge yang terbesar itu dalam menimplementasi kebijakan seperti ini datangnya dari mana? Ya, menyatukan pendapat. Pak Presiden waktu itu sudah perintahkan saja dalam rapat-rapat, sampai tiga kali beliau pidato, karena ada pidato beliau di mana-mana itu, tiga kali teriak untuk perintah cenggelamkan, baru dicenggelamkan. Karena ya perubahan tadinya hal yang zolim menjadi lazim karena berjalan bertahun-tahun. Dari segi hasil atau efektif, apakah memang efektif, itu sudah terasa peningkatan ikan yang di perairan Indonesia sudah meningkat, jumlah kapal ilegal asing, khususnya yang masuk lebih berkurang, itu sudah terdata, terukur, dan kira-kira berapa dari segi jumlah yang kita bisa dapatkan? Stok ikan kita, MSY, minimum sustainable yield untuk ikan yang boleh ditangkap, itu dari 6,5 juta ton sebelum masa Pak Jokowi, sekarang sudah 12,5 juta ton. Kemudian ekspor bergerak naik, sementara juga konsumsi dalam negeri naik, signifikan dari 36 ke 46 kg. Jadi kita masyarakat Indonesia lebih banyak makan ikan. Sekarang sudah 46 kg, target kita tahun depan 2019 itu di 50 kg. Kita harapkan bisa seperti Jepang 80 kg. Supaya apa? Supaya kualitas manusia-manusia Indonesia lebih pintar. Karena protein itu sangat penting untuk AQ, Omega, dan lain sebagainya. Iya, penting sekali ini harus sosialisasi. Kalau kita makan yang cuma beras-beras, nanti SDM kita kualitasnya juga dengan mea, pasar produksi ini disatukan, kan berarti kita harus mampu produktif. Kemarin ada kapal Vietnam 4 di lelang cuma 100 juta. Yang beli siapa? Agent. Nanti kembali lagi lepas, nanti ditangkap lagi. Kita tuh beberapa kali kapal-kapal yang di lelang itu ditangkap lagi. Jadi kita nangkep kapal satu sampai tiga empat kali. Orangnya ABK-nya juga sama lagi. Itu kan sudah sindikat namanya. Nah, dari segi pasar, khususnya pasar ekspor ikan kita itu semakin lama semakin meningkat. Ya, jadi kita lihat kecenderungannya bagusnya, kuantitasnya turun, tapi volume-nya naik, volume uangnya, volume perdagangannya, nilai uangnya tuh naik. Kenapa? Karena ikan yang diekspor ikan-ikan yang bagus-bagus. Contohnya apa saja? Ikan yang tuna, kakap, bukan ikan ruca. Dulu kan banyak kapal asing ilegal itu yang didaftarkannya ikan ruca saja. Sekarang orang-orang kita juga mulai menangkap ikan yang lebih bernilai ekonomi tinggi. Walaupun ada di Pantura Jawa, mereka masih pakai cantra, ngambil ikan ruca, tapi mereka sudah mau komitmen untuk alih alat tangkap ke rayang ramah lingkungan, supaya mereka segera ke timur. Seperti banyak kapal-kapal dari bagan siap-api di sana, banyak sekali mereka dapat ikan kakak besar-besar. Ukurannya juga besar-besar. Dan salah satu yang surplus perdagangan itu dari perikanan sampai 115. Kemarin data dari Menko Ekonomi. Untuk pertama kali juga tiga tahun ini neraca perdagangan ikan kita nomor satu di Asia Tenggara. Jadi terasa lah ini karena kebijakan itu. Tapi ke depan ini kan tinggal satu, hampir dua tahun lagi ya. Masa Bu Susi jadi Menteri ini. Penenggelaman ini akan terus dilakukan atau akan dialihkan ke cara-cara yang agak berbeda? Tergantung keputusan pengadilan. One thing we have to remember adalah bahwa apa yang dilakukan kita adalah eksekusi keputusan pengadilan. Keputusan pengadilannya pemusnahan, yang paling mudah ya ditenggelamkan. Kita masih ada yang sudah inkrah 53 lebih, kita akan tenggelamkan tahun ini. Ya harus kan tidak boleh. Kalau sudah code order, you cannot avoid. Kecuali code ordernya mengatakan... Ya, di lelang misalnya. Yang mana kalau kejadian lelang, kayak kemarin ada kapal Vietnam 4 di lelang cuma 100 juta. Yang beli siapa? Agent. Nanti kembali lagi lepas, nanti ditangkap lagi. Kita tuh beberapa kali, kapal-kapal yang di lelang itu ditangkap lagi. Jadi kita nangkep kapal satu sampai tiga-empat kali. Orangnya, ABK-nya juga sama lagi. Itu kan sudah sindikat namanya. Dan it's a transnational organized crime, illegal fishing. Bukan cuma sekedar pencurian ikan. Mereka juga memakai BBM subsidi kita. Kedua, human trafficking. Tiga, drug smuggling. Tiga, penangkapan narkoba terbesar. Itu pakai kapal ikan. Kapal yang bahkan pakai izin dari KKP. Tapi izin palsu. Itu kan. Jadi, memang pencurian ikan itu tidak boleh dipandang ringan. Dan tidak boleh dianggap itu hanyalah sekedar fisheries crime. There are more heavier crimes. It's a transnational crimes. Yang juga mengekor, menumpangi illegal fishing. Iya, apalagi kan ini berarti perairan kita, kita sebagai negara tidak mampu untuk menjaga dan menguasai. Sehingga orang lain yang mendapat keuntungannya. Tadi disebut masalah cantrang. Nah, ini bagaimana saya dengarkan memang nelayan harus menangkap ikan dengan cara-cara yang sustainable, tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya. Bagaimana efeknya supaya ini berbarengan dengan meningkatkan kapasitas dan juga kesejahteraan nelayan itu sendiri yang lebih banyak memprotes ini dalam hal ini. Kalau cantrang, itu mereka begitu lepas dari cantrang justru akan lebih kaya. Karena harga ikan cantrang itu Rp 5.000, Rp 10.000 perak, Rp 15.000. At the max Rp 20.000. Kalau mereka pakai rawe, pakai rawe dasar, pakai gilnet, mereka bisa mendapat ikan-ikan kakap yang harganya Rp 70.000-Rp 80.000. We'll make them rich. Justru lebih besar. Tapi untuk transisi untuk sampai ke situnya ini bagaimana? Ya, kadang-kadang orang senang dengan status ke comfort zone. Dan mereka takut mau ke timur, karena dulu kan timur tidak pernah ada nelayan Indonesia boleh di sana. Dulu timur Indonesia penuh sama kapal-kapal asing. Tapi bagaimana Bu Susi melihat kesejahteraan masyarakat nelayan kita secara keseluruhan? Ada peningkatan? Oh, kalau inilai itu karena nelayan, dari general ya ada peningkatan. Ada beberapa daerah yang stagnan. Pantura, Jawa tidak mungkin bisa lift up kalau cantrang masih banyak. Dan jadi overfishing juga kan? Ya, sudah overfishing. Makanya kita mau mereka ganti alat tangkap, kita geser ke timur. Karena timur kosong sekarang. Nah, nanti supaya yang tradisional di Pulau Jawa sudah mulai bisa dapat. Tapi sebetulnya saya dengar sekarang pun dengan agak ngeremnya cantrang tidak merajalela, mereka pendapatan nelayan-nelayan tradisional sudah jauh lebih bagus, katanya. Gitu. Tapi ini boleh kita makan dulu ya? Ini ngomong-ngomong di sini juga, di compound ini ada tempat pelatihan para pilot itu. Kenapa ada di sini? Ini bukan yang tidak terlalu jauh dari pusat, kesibukan. Kalau mau bikin kantor di Jakarta, tanah harganya berapa, bangunannya berapa. Dan saya tidak suka Jakarta. Dulu pikirannya itu saja. Saya tidak akan pernah hidup di Jakarta. Kalau selesai tugas menteri ya saya pulang lagi ke kampung. Kalau pun saya suka tinggal mungkin di sana, di bandar, di banggai, di daerah-daerah yang ada lautnya. Laut Jakarta kotor. Bu Susi, boleh ajak saya keliling-keliling lihat. Karena ya kediaman Bu Susi ini di tanah yang sangat luas, banyak kolamnya. Katanya ada rusa-nya juga ya di sini ya? Ada rusa yang masih liar. Ada rusa liar, empat. Rusa hutan. Dan di sini ada kantor Susi Air berikut dengan simulatornya. Yuk lihat. Harusnya orang Susi Air yang antar jalan-jalan. Ya, enggak apa-apa. Ini kan yang namanya Susi harus susinya sendiri dong yang antar. Ini training center yang ada simulator. Di sini juga ada simulator di dalam sini. Ini biasanya room untuk pilot-pilot training di sini. Oke, kita sekarang mau jadi co-pilot Susi Puji Astuti. Oke, jadi kita berada dalam simulator Cessna Grand Caravan. Yang mana di dunia cuma ada satu di Amerika. Entahlah? I... I can... I can... I can... Terima kasih telah menonton!